Aduh Aduh Ada-ada aja meeting Oh udah waneh Oleh cuy gue balik lagi nih Gue lagi di tempat vaping Tapi gue gak mau nunjukin vapingnya dimana Rahasia keluarga Bukan rahasia keluarga, rahasia umum Dan gue disini Pengen nge-review lokal brand dulu Karena gue udah lama banget nih Lokal brand gak pernah gue bahas Selalu, apa namanya Barang luat terus, fans of the world terus Dan gak usah banyak basa-basi Langsung aja, tolong deh asisten Gue gak mau lama-lama, soalnya besok ada meeting Ini pagi, asik Oh iya, ini dia nih shopping bagnya nih Brandingannya ready to kick Ini, karena brandingannya buat anak-anak skate Dan ini dari Geokmax Nah, yang gue belanja main di Bandung Dan apa ya, sebutannya simple Brandingannya putih, dan buatnya ini Geomax ini memang sih dikasih Geomax Bandung ya Dan dia cuma di Jalan Turunnojo Satu-satunya, Bandung Kalau di Jakarta, di Kemang, dekat Lawless Itu ada juga Geofmax Lo bisa samperin disitu Kita review aja subscribe, oke Gue beli berapa piece Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Lima sama, oh ada enam ternyata Lima Enam yang udah dibuka plastik Karena gue ini, gini aja langsung Nah, ini bahannya Ini kayak jamur-jamurnya inget ya Kayak apa sih kayak game-nya Mario Bros. dulu ya Dan gue senengnya itu Bahannya udah mulai Kayaknya udah satu vendor kayak Sorry ya gue bawa brand kayak Cosmic Kayak Uncle 347 Ini udah mirip-mirip Tapi kayaknya beda vendor Vendornya maksudnya gini Bahannya sama Cuma Cuttoonnya Dan ini bukan combat-combat 4 Combat berapa-combat berapa gitu Gue liat ini Kalau modelnya Di Geofmax ini Sleafitnya L-nya itu memang Untuk anak-anak skateboard Sukanya yang Agak ngepress-ngepress Nah ini beda Kalau ini yang gue pake ini Ini dari produk lokalnya Eh, Dopendipar Sorry Jadi bawa-bawa Dopendipar Apa namanya Jadi lupa dong The Goose Debt The Goose Debt Vim 2 Ini semuanya ada di Kemang Village juga Ini bahannya agak oversize L-nya beda Karena semua lokal brand ini Beda-beda cutting-an Nih, tuh Dari gue pegang gini aja Dari lengannya aja Dari bawah sampai sampingnya Udah agak beda Nah Sekarang Kalau gue liat ya Kalau lokal brand Mudah gak pake tek-tekan lagi Sekarang Dia pake ini tuh kayak Apa ya Sablonan Tekan lagi Nah, kata orangnya Geofmax Ini kalau vendornya ini Ada kode ini Cui Ini kan lambangnya selalu gini Geofmax nih Nah ini AR AR itu gue gak tau deh Ya artinya apa Itu namanya nama vendornya dia Yang ngebuat Gitu loh Ini so far Lumayan Kalau buat baju Apa namanya Daily Daily dan buat keringetan aja Yang satu lewat dulu Memang ini baju-baju ini gue cuma buat keringetan doang Habis itu buang 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 Gitu Soalnya ngebutuhin nih Ngebutuhin kalau garat shell Gue untuk Kalau membanyakin baju itu Mungkin gue untuk garat shell ya Kalau mau Di lebaran Di ramadhan Habis ramadhan kan lebaran itu Pasti gue garat shell Lumayan kan Lightning Nih gue suka nih yang design ini Nih Gucuy Ya kan Asoy Dia gak terlalu apa ya Gak terlalu mainstream Geocmax nya Cuma dikasih Beda-beda tema Kalau ini Temanya ini kayak Ada buah Apa sih Jeruk ya Jeruk ya Jeruk ya Jeruk Oke Tuh Oh jadi ini ngengetin Jadi lu Kalau hidup itu Gak mesti lu makan makanan junk food mulu Inget-inget nih Disini ada temanya juga Geocmax Gak selalu Temanya anak skate Mau skate rock nulu ya kan Tang rock nulu Enggak Disini tetep dikasih apa ya Dikasih tema yang berbeda Enggak selalu yang The gini mulu Metal mulu Rock nulu Rock nulu PMA Positive Mental Attitude Never Kayak denger ya Oh PMA ini kayak judul lagunya Kemuri deh PMA itu ya kan Positive Mental Attitude Jadi gue teringat tahun Zaman kaset Tahun 90an kali ya Tahun 90an Tahun 95an Kaset Kemuri itu Masuk di Indonesia Band Jepang Ska Yang legend itu cuy Gila Gokio Lihat nih Lihat Coba Kamer aman gak Tuh Aman kan Nah disini Gue suka tulisannya itu Pondnya itu gak terlalu besar Gak terlalu Alay gitu ya kan Mungkin brand-brand yang lain Lo boleh bandingin deh Bahannya ini gue suka Adem juga Sama ketingannya Tuh Jangan yang laundry laundry kiluan, lu ajar terus tiap hari atau tiap minggu Bahan lu nyiut dan bakal apa ya, sebutannya bakal siut dan blel Terutama, nah baju-baju hitam ini kalo bisa lu jangan dipake untuk daily kena matahari terus cuy Kecuali putih, nah kalo hitam ini lumayan gitu, buat malem, buat coffee shop Atau lu buat hangout sama cewe lu gitu kan, buat check-in ke hotel juga boleh Yang penting apa? Baju hitam itu enaknya dipake buat malem, gitu aja Satu lagi, buah, ini gue suka nih Karena udah lama gue gak punya koleksi warna abu-abu, ya gak? Tadi lu suka gak? Hitam tadi, itu tadi asisten manajer gue Yang satu lagi, road manajernya lagi santai duduk, menggabut, makan gaji buta, asing Emang gitu aja boi, tim gue gak ada yang kaku-kaku Kayak parlemen, menteri, kaku aja semua Menteri, korupsi, 11M, gila, bagi-bagi dong Nih, nih, ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak, ini konsepnya The beach Bukan beach ya, bukan beach, beach, ya bukan beach Beach, nah beach itu pantai, pantai Kalo ente-ente suka ke pantai-pantai, lu liat aja pandangin ini deh, lagi corona gak bisa ke pantai Lautnya lagi tinggi, hati-hati, jangan main ke pantai dulu, mendingan beli baju Geofmax Temanya perpantai Ini dia sempat di-endorse beberapa surfer Bali Kalo gak salah ya, surfer Bali Dan itu pernah artis ya, endorsement itu kalo gak salah stand-up comedy UUS Terus Coki Pardede Terus, siapa lagi tuh? Satu lagi, gue lupa tuh Udah deh, itu aja dulu deh, gue lupa, eh gue kenal aja dulu deh Itu aja dulu Dan ini lumayan bahannya semua, tapi kalo ini agak akses Gue pernah gue fitting, pas di Bandung kemarin di temen-temen Joyo Ini L-nya agak beda cuy, nih lu liat deh dulu kan Beda gak, bener kan? Beda tuh Yang gue suka ini, tema-tema pantai Geofmax-nya ini udah dingin lu liat nih Ini kecil banget tuh Kecil potok lagi meja ini Wih, kecil tuh, ya kan? Enak, fontnya Menurut lo enak gak? Desainnya, asik kan? Belakangnya gak terlalu besar, tetep ada temanya Simple Ada sunsetnya, ngeperbenam gitu Ya kan? Yang buat suka-suka baju Tema-tema yang simple Ini cocok banget buat lo Dan harganya murah, lagi diskon Beli 2 dapet 1, lu bayangin aja Gue borong 6 Tuh, lumayan tuh Lumayan, 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 lumayan Wah Satu lagi Ini mudah-mudahan desainnya gak norah nih Karena gue kemain buru-buru Nanti lo bisa liat description-nya IG-nya apa, Geofmax Nanti gue kasih tau di bawah Nanti dia bakal naik di Youtube gue juga Sekalian aja gitu, rata konten aja sekalian Buat openingnya di IG dulu Asik bos, norah gak umur lu? Norah gak? Semangat dong, norah gak? Gak Anjeng Gitu bos Sehingga bos Kalo mau dapet satu kawas Ini gak semangat abisnya Bangus udah Hehehehehe Semangat, semangat, semangat Nih, boy Ini temanya apa ya? Masalah jam waker Atau disini apa sih? Coba lu liat nih Lu liat dulu deh Jangan telat mungkin Nih Waker jaman dulu itu Jangan waker Ada voiceover dikit ya Bocor dikit Ada yang gak ada yang nyawut Oke Ini temanya jam-jam waker gitu Mungkin untuk apa ya? Untuk mengingatkan lu Sebagai orang-orang yang pekerja Atau memang lu sukanya yang Hard worker banget Wah pekerja keras banget Dan lu cocoknya iya Lu cocoknya pake ini deh Bener nih Kalo gak salah colornya juga hitam Nah ya hitam Nih Ini sama yang tadi kayak grey ini kayaknya Agak-agak up size Ini L semua Baju gue L semua Karena local brand Kalo lu pake M Pake M Kuap Gak enak deh Kalo badan lu udah mulai buncit-buncit Udah jangan maksain pake M Mendingan L Kecuali Kecuali Lu jaga treatment lu Cardio Fitness Nah itu cocok pake M Dan ini Sama tekannya nih Tekannya kayak gini boys Gini boys GMX Ready to kick Karena dia memang konsepnya Enak skate banget ya Dan vendornya masih sama Tuh AR juga Gue gak tau nih AR siapa tuh Nih vendornya tuh Ya gak sih Aman Lumayan 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 Depoknya gitu aja deh Tinggal berapa lagi nih Dua lagi Kuang Biasa bos Kalo kebanyakan baju Buang-buang aja Jangan baper nih Yang ngeliat jangan baper ya Hidup itu Ria boleh Kalo buat hobi Kalo Ria jangan nang-nang lo Kalo gibain orang Ngapain lo gak Gak sesuai hobi lo gitu Gibain orang Tapi lo Gak punya hobi sesuai lo Ngapain gitu ya Ngapain ngurusin orang Ria nih kayak gue Tuh 2021 Nih gray juga nih Ria yang positif Bukan Ria yang Apa Jangan yang bikin orang Jadi apa Sakit hati Jangan Jangan Yang positif aja cuy Nih lambangnya gue suka nih Keren gak Tuh Nice kan Ini yang full color Ini printingannya kalo menurut gue Dia gak pake plastisol Eh pake plastisol gak sih Kok pake tetep Dia sebetulnya masih pake plastisol juga nih cuy Nih Geocmex Gokmex Kalo ini troll mencetim ya Mulut gue Tapi untungnya dia mah Dikasih ke bajunya bahannya Basicnya abu-abu Tuh SSL Dia itu Sempet Geocmex Ini gue buka aja ya Terang-terangan Sempet waktu itu insiden Di 2000 Berapa? Di 2019 Yang banjir lagi gede-gedenya Di Bandung Dan warehouse-nya Sempet kebablasan Berapa repair Yang sempet mau di-eventkan di Bandung Atau di Jakarta Mau dikirin Dan itu ada insidennya Banjir semua itu rugi berapa gitu Itu Sangking itunya mungkin ya Semuanya pelajaran ya Karena Bandung lagi Banjir Bandang gitu sekaligus Dan ini mungkin Warehouse-nya deket dengan Apa sebutannya Pemuangan kalinya itu Gue gak ngerti nih Gue sempet-sempet sedih juga sih Karena banyak-banyak temen-temen juga yang Apa namanya Produksi yang disana gitu Lu bayangin aja Sebox-box sepatu bos Udah jadi-jadi segitu Tinggal kirim ke Jakarta Nge-event di Bandung Tokonya abis semua Rugis Berapa ratus juta Berapa M kali ya Gue gak tau deh udah pusing gue kayak gitu Asik gak? Tuh Masih kan Warnanya colorinya tuh Ini kalo ini agak up size nih Kayaknya keliatan gede Tuh Satu lagi Dan gue masih ada 3 pair lagi ya Dari angkau temen gue Satunya lagi Produknya apa yang mau penasaran Kan ntar dilempar sama manager gue kali Sama Q&A Kayaknya mau ada Q&A nih Kalo gak salah nih Kalo jadi nih Asisten gue Ada Q&A Tak Wih Caket cuy Dit Keren deh Dit Asik gak? Kekurang liquid Kekurang liquid enak nih Dit Ini enak Dit Tuh Tuh Asik kan Mods-mods gitu Iya gak? Mods tapi lu gak punya faceball lagi udah ya Udah Yaudah ya Racking aja lah lu Ini Ini Keren sih kalo menurut gue ini konsep yang Terlalu Eh bukan terlalu Gak terlalu rame banget kayak tadi Kalo itu gue jujur ini Keramean banget Tapi gue suka bahannya Udah Gak ada minusnya berarti Aman Kalo gue bikin vlog ini Atau bikin konten ini aman berarti Kalo gue kurang kurang Ntar biarin aja Ownernya liat gue gak pake Worldwide apparel company Apa nih Science Apa sih ini berapa sih MMMM yang gue gak suka Ini kode-kode gini Gak ngerti Gak paham Apa sih MMXXX itu dari 2000 berapa berarti Sekarang kan modernnya gitu tuh Kenapa sih lu gak science misalnya Oke 2019 2017 2017 2000 Berapa nih kayaknya 2000 2018 kali ya Sorry deh Ntar Ntar lu bisa kepoin instagram aja langsung Asisten gue kemana Asisten gue kemana Kabur Kemmana Kan lu kia nih 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 luet nih Tuh Size L Ini yang gue bilang apa ya Semua yang bajunya abu-abu itu Upsize Upsize semua Kecuali yang tadi nih Yang jamur Jamur Iya kan Yang ini Yang hitam Yang hurtling Yang ngingetin lu harus sehat Gak harus makan-makan jump food Nih Skut kan Slow Tuh Nice kan Semang lagi tuh Tadi yang kecil ada kan Oh yang ini Ini agak kecil juga nih Eh gak ada ini agak upsize Yang satu nih Yang waker ini Dan ini agak upsize juga Assoi nih Gitu Dan kayaknya gue mau ada QnA nih ya Aduh QnA 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 Katanya tadi udah banyak ramai di DM Instagram gue Gak di komen di DM malah Kan gue bilang aneh Ini di DM Gue maksudnya Apa ya Penasaran aja gitu orang Ada yang tanya Perbedaan Produk ini Bahannya ini Apa bedanya dengan cuttingan yang kayak gitu Ya kan Gue suka Gue lagi suka pake local brand Serius Karena gue support UMKM Karena lagi pandemi Corona gitu Yang dibilang digalakan Di Digalakan sama dokter Tirta Oke Ini Isik asoy Gila QnA ini banyak bak cuy Buset 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 Gak ngilan lihat handphone gue Hahaha Ini asisten manager gue nih Yang biasa khusus QnA QnA Dia handphonenya megang disini Ya kan Jadi gue gak bisa megang handphone banyak-banyak Gue fokusnya udah review bareng Ya kan Atau pesukan hobi gue apa Ya udah Asisten manager gue udah ini aja Oke kita nanya Satu nih Dari Sigit Purwanto Maksudnya Sigit Purwanto Gak Purwanto aja Atau Sigit aja deh Sorry bro Sorry Bang bedanya Lokal brand Lokal brand Yang apa namanya sebut tadi Bahannya Bukan cartoon sama yang combat Apa bedanya Oh beda Oke Gue taruh dulu Jadi gini Kalo yang belum full cartoon 100% Atau lagi yang gue pake sekarang ini Bahannya panas cuy Mau combat 3 Combat 4 Combat OBH Oh salah ya OBH Combat Itu bedanya Oh salah Oh iya Dan ini udah 100% cartoon Dan ini bukan Yang apa ya sebutannya Bukan yang combat Yang lu bikin Produksi band-band Apa sebutannya Band-band lokal gitu Yang lu Nge-press sendiri Itu gak masalah Keren Lu pernah bikin baju saplonan kayak gitu Cuma Cuma Apa namanya Bahannya itu Seadanya Jadi lu pake kulit Eh pake di badan Kulit lu itu Keringetnya gak nyerep ke baju Ngerti gak sih Kayak cuma Cuma di badan aja Gitu Dan bikin gatel Gitu segala macem Nah itu dia Bahannya ini Kartunya ini Yang gue bilang Bandung-bandung sekarang ini Vendornya udah top top Dari uncle 347 Udah bikin boutique Cosmic udah bikin boutique Tapi gara-gara Corona Corona tip Gitu kan Corona ini Semuanya orang pada Apa ya Gambling Gambling ngerti gak lu Gambling itu jadi Gue pengen bikin-bikin Desain baru lagi Tapi gue belum tentu nih Desain yang baru ini Dia muter cepet Ya kan Gue aja Gawat Max ini aja Lagi ada diskon gede-gedean Gue support aja Gue beli 6 Gue beli 6 Santai aja Mungkin kan dipake Setuju gak? Betul? Betul Setuju aja Karena kalo baju dipake Gak masalah gitu Maksud gue Dan ini bahan Commentnya gak ada Ini kartun bener sama sekali Gitu ya sih gitu ya Jadi lu bisa bedain Kalo memang lu Badan lu M Atau memang lu Perut lu gak buncit Bisa pake M Kalo memang lu Badar lu pengen upsize Sekarang jamannya Dari 2019 Akhir 2020 Sampai 2021 Awal Ini Kita harus pake Oversize-oversize Jadi lu keliatannya Alay Engga Tapi masih middle Enak evasion Ini kayak gue lunatic Dan ini gue pake Agak sedikit Oversize L nya Dan ini gue telana Gue bawa aja Brandingannya dari Uniqlo Ini enak banget Jadi lu Cuttingan pinggang kesini Jadi gak terlalu jauh Dari sitem kolnya Gini enak aja Baru warna Warna pendek Tadi sepatu pendek Bentar ya Masker gue mengep banget ya Mengep banget Gak ada airnya Air dong airnya Eh Gue buka aja dulu deh Gak apa Itu dong Terusnya thank you Manager gue yang ganteng Busen Asisten manager satu mana Itu rambut dan rambut aja Nah Jadi gitu segit perwanto ya Bedanya Bedanya sama kompeten tadi Udah gue jelasin Cuttingan udah pasti beda Dan lokal brand itu beda-beda Tergantung vendor yang buat Atau tergantung brandingan lokal brand yang ngebuat gitu Satu lagi Bang Rio Lu suka fans banget Dari Suka fans Iya dong jelas Suka fans banget ya Apa nih Dia ngomongnya Oh suka fans banget Kenapa lo gak main kompas gitu Oh gitu Oke Ini perbedaannya kompas Sama fans Karena gue memang Dulunya dari tahun Berapa tuh Fans belum ada retail disini Di Jakarta gitu Masih dipegang PT Gagan dulu Dan sampai sekarang Dipegang Navia retail itu Karena Dia itu sempat ada Collapse Collapse Maksudnya bukan Collapse collaboration Maksudnya Collapse Karena perusahaannya goyang Iya kan Dengan Contribusi ke fans Official California US nya Itu gak baik gitu PT Gagan nya Kita buka aja Karena sekarang dibeli dengan Navia retail Tetap Masih ada beberapa Anak-anak Di bekas PT Gagan nya Kayak gitu Kenapa gue gak main Kompas Karena dulu belum ada cuy Fans itu kan Udah Di mindset kita udah Kesannya Kedistract banget Fans, 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 fans Dulu Gue sempet jujur Gue sebelum fans Of the world Yang pemain-pemain reseller Main di Jakarta Di Indonesia Gue Searching dulu Searching dulu Sebelum itu ada Google Masih jaman Nokia Masih apa segala macem Masih kita main Friendster cuy Ya kan di internet ya kan Friendster segala macem Fans yang bagus ini Apa segala macem Belum ada duitnya Gue main KW jujur dulu Dulu ya Masih jaman SMP SMP Kelas 2, kelas 3 Wajar Karena kita punya Apa ya Punya pemikiran itu Oh gue belum sanggup punya Duit yang sejutaan Sejutaan segitu segala macem Dan dulu kan rupiahnya masih murah Tahun 90an Atau tahun 2000an Masih murah banget Satu dolarnya dulu Itu masih 3.000 Ya kan Masih sekarang Sekarang dolarnya berapa sih 15.000 udah yang masuknya Gara-gara Corona gini Sekarang Satu dolarnya 15.000 Lu bayangin aja Yang klasik aja udah 8.500 Yang tadinya 7.500 Jadi 8.500 Eh naik lagi Jadi 9.500 Kan bangke Itu bro Kenapa gak kompas Kompas gue belum hijrah nih Karena gue Terlalu digoreng banget Jujur Karena masih ada Banyak brand lokal yang mau bagus-bagus Kayak misal Ventella Terus yang aneh Kompas lagi Satu lagi Apa banyak banget deh itu Ya kan Itu kita udah gak usah di expose banget Kompas Karena terlalu digoreng sama resellernya Reseller gak salah Tapi lu yang make sense aja Maksud gue Masa lu jual kayak handphone ini Kompas 300.000 Di Tokopedia 1.5 Wih Lu mau ngekaji Mau ngekaji jangan kayak gitu-gitu amat Gua aja jual sepatu temen gue Berapa bro Lu jual 3.500 3.500 3.500 350.000 Tuh Lu bayangin Kayak gitu Gua kalo baru ke setanan Gua jual yang murah Serius? Tanya aja ya Tan Bener Tan Tuh asisten gue tuh Dia jual gua cuma yang murah aja Karena masih baru bener ya Kecuali udah ngedemek gitu Atau kotor gitu segala macem gitu bro Kompas oke Tapi gua gak sukanya terlalu mainstream sekarang gitu Gua menuju support lokalnya kayak gini aja deh Teaser dulu deh Geofmax Dan segala macem Ya kan Dan gua kenal anak gua beberapa skateboardnya Yang di endorse gitu sekarang Tapi gua gak tau sekarang siapa Tapi yang Yang apa Public figurnya kayak Porco Kupar Dede UU Standard Comedy Itu selalu Dipake sama dia selalu gitu Yaudah Ini dari Anissa Anissa Rahayu Woh shit Anissa Rahayu Namanya hayu banget kayaknya ini Anissa nanya Bang Ryo Kenapa Instagramnya di private Oh iis Gila Gimana ya bang? Jawab kan? Hah? Jawab kan? Jawab kan? Jawab Kenapa Instagramnya di private Gini ya Anissa Gua di private itu karena pernah di hijack Atau pernah di sebutannya Di hack Gitu ya bukan hijack ya Pernah di hack Karena gua sempet udah lumayan lah Likesnya atau followersnya Sampai sekarang Karena lu liat aja followersnya Atau ini masih ada seribuan Tapi gua sempet udah Downgrade Sebutannya likesnya itu downgrade Karena gua private agak ngeri ngeri sekarang Masih syukur Gua balik ya Akun gua balik Ini bukan yang second akun nih Nanti lu liat yang Lu follow yang itu Gua private Sini vlog Sorry gua gak Asep dulu buat follow back ke lu ya Karena gua Agak apa ya Takut Takutnya akun fake Sorry nih Anissa Bukannya gua ngeliat lu Lu liatnya juga Soalnya karena apa Di private juga Ya kan Karena gua takut-takut Apa ya Takut-takut Di hack lagi gitu Maksud gue Sorry ini maskernya gua turunnya Karena gua butuh obrol lagi tipis Gitu Jadinya Nanti Lu DM lagi aja Ya kan Follow back bang Gini-gini segala macem kak Nah itu ada Dengan itu yang dibaca Peninggi badan Ada Peninggi badan Ada Nah ini gua gak suka nih Gitu Dia Resen dulu nih Ngingetin gitu Butuh peninggi badan Kayak standar Peninggi badan Pembesar payudara Pembesar Lotnok Gitu Hampir Coba gapapa ya Skip ya Skip Ini dari Aditya Wah Aditya kayak nama temen kita ya Aditya Aditya Dia nanya Bang ada fans second gak Worset Ini fans second mulu emang Kerja aneh Fans second Ada Aditya Aditya Orangnya kemana tuh Gak tau Gak tau ya Ada second Tapi gua size nya golden size terus ya 43 43 43 43 43 terus gitu Boleh yang Use Light new segala macem Tapi gua masih full set box Itu masih ada Tenang aja Dan satu lagi cepet aja Ini dari Kiki Worset Kiki Kiki stand up bukan nih Oh bukan Oke Dia ngomong katanya Bang kapan meet up bareng Kopi bareng sama temen temen Bikin vlog sekalian Boleh 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 Kiki boleh Boleh Minta dulu nih Gua liat lu instagram nya Oh gitu gitu Hmm Aduh Pancak kan tuh Mereka tau Aduh Oh iya boleh boleh Nah Untungnya orang Jakarta juga Boleh Karena dia Apa ya Ngajakin kayak gini gitu Bukannya gua show artis Gua ngasung artis Santai aja lo kalo udah ketemu gue bener orangnya humble banget bocor bener bocor bener bocor bener tapi hati hati apa namanya kecantol ngomong gue jomblo jomblo kalo jomblo gitu tapi gapernah ngomongnya yang ngebual ngebual ninggin ninggin cewek gitu ngiming ngiming ngapernah gue kalo iya iya engga engga gitu kalo suka suka cium bibib gue gapernah ini dari siapa nih? Gema Cinta Andika Gema Cinta Cinta kacamata gue ga dibawah ya? ga dibawah Gema Cinta Andika oh ini cowok bilang malem bang ada tau gue ga main champion kaos champion champion gue main ga main banyak kawenya nah itu dia gue buka-bukan aja deh dari tadi kenapa sih? kebelet toilet mulu iya iya champion tuh banyak kawenya asli Indonesianya ya kan Indonesianya mau yang Taman Puringnya gue buka aja deh karena gue benci banget sama yang fake mendingan lo beli second bekas pribadi gue kayak temen-temen gue disini tuh gapapa gitu apa namanya yang penting nyaman harga kocek lo ga apa namanya ga sakit hati iya kan dijamin original dijamin original iya dong mendingan lo beli kompas kan atau memang ventela kan nah itu mendingan kayak gitu gitu maksudnya support vocal brand daripada lo beli fake gitu segala macem oke gemak bang gemak kita lagi ke bentar cewek lagi ya cowok mulu di tadi bentar dari Septi Praniasi Septi Praniasi halo Septi nanya apa nih biar eee bang punya lokasi tokonya gak? enggak karena gue kolektor aja kolektor pribadi dan gue suka dari ini fans ini bukan gara-gara di toko Jakarta sekarang bener gak? setuju gak? karena gue dari dulu tahun 95an sebelum kerusuan itu udah main fans of the world gue segala macem jadinya gue aman gitu hati-hati voice over bro bocor gitu iya kan? nah pas gitu eee gue main sampe di Jakarta fans perusahaan fans ini udah dibeli PT Gagan sempet collapse bangkrut dan dibeli PT Navia retail itu gue seneng banget karena gue gak capek-capek lagi ke mana Singapur ke Malaysia tapi gue tetep kalo gak corona gini dua bulan sekali sebulan sekali gue tetep flight kesana sama temen-temen gue gitu karena yang satu ada reseller sih yang bertiga karena gue kolektor aja kalo yang mau just tip itu boleh gitu biasanya tapi karena kenapa ya yang perusahaan sekarang itu koleksi gue buka-bukaan aja kayak nanggung-nanggung ngerti gak? di Malaysia pun itu di Singapura fans store di Orchard Mall atau apalah sebutan Orchard Mall aja ya itu barangnya nice-nice semua gak nanggung-nanggung kayak skate high kayak era segala macem gitu loh jadi gak apa ya gak nanggung-nanggung gitu dan gue mainnya juga bukan yang gimana-gimana gitu mau nyuri motor gue tuh kayak gitu itu gak was bangkar aja saya gak biasa kucing anak kucing anak kucing apa dudukin motor gue anak kucing gitu biasa-biasa biasa kalo disini bikin konten tuh emang harus kedap dulu ya jadi kalo ada suara-suara bocor berisik gitu kayaknya gue agak zumbu pendek gitu satu lagi nih ayo Allah cakep-cakep banget nanya nih DM ini kayaknya udah pernah gue follow back ya udah pernah follow back tuh kata asisten gue tuh bentar bentar oh Andreas Nanda cowok deh sekarang deh Andreas Nanda Andreas Nanda dia nyanya katanya bang lu asik nge-vlognya jadi gue ngikut terus loh bisa aja lu tapi mau dong baju sekenan tuh buntutan nya gitu sekenan lu atau memang ada yang udah bosen gitu segala macem santai santai aja santai gue sektanya belum datang ntar gue kasih-kasihin semua aja ini sektanya lagi gak ada nih soalnya satu lagi nih nyambung nih udah gitu doang deh sepem banget loh hahaha ntar nih siapa nih satu lagi tiga lagi kali ya buat penutupan ya eh belum dong satu lagi kan masih ada dua item lagi ada dua item lagi ntar kita cari dari Stephanie eh oke Stephanie kita liat dulu dia nanya apa bang umur berapa bajunya bagus banget asik iya dong ini kan local brand lu bisa dapet di Gusdeb ini yang pake local brand Gusdeb dan gue ini tebak umur berapa gue cuma kepala tiga ngapain gue umur mundurin gitu segala macem gue umur 36 36 jalan nanti September 37 berarti insya Allah tahun ini ya semuanya berdoa aja dari gara coronanya sebenernya buat biaya nikah tuh sebenernya lumayan cuy ini jadi agak melenceng dikit ya gapapa ya lumayan gitu ya karena ya udah 36 segala macem kamu umur berapa oke muka-mukanya nih 26 lah so-so lah 26 bisa lah ya bisa lah blonde-blonde parit jambak ya kan oke sounds good dan ini gue satu lagi dia closingan Rio Sudarsono namanya tua banget pas apa nama lu gue rio aku juga rio dong dia rio oh iya rio itu bukan tarian rio gitu ya rio dari mana itu ponorogo 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 orang Batak tau orang Jawa Timur wuisef hebat loh hebat hidup lo rio nanya apa nih emot doang apaan sih eh lu ngasih gimana sih ini QnA apa itu ya itu apa aja emot doang sih apa aja dia kerjaan lu gaji gue potong gaji gue potong gaji gue potong asisten produk baru woye yudah tutup satu udah closing asisten bank woye woye oh ini nih oh ada acara lagi oh ini ini ngomong-ngomong ini road manager gue nah ini Adit yang satu lagi asisten manager satu lagi jadi dong in frame dong sini 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 lo dong mau rokok aja kerjaan ya ini namanya Justin Malit nah ini asisten manager gue yang satu satu lagi ya manager gue yang pertama thank you ya Justin jangan jangan sini dong in frame lo biar gue kenalan semua nih yang tadi ini yang nanya QnA ini apa namanya kesibukan QnA ya kalau ya makan semua yang nanya yang nanya yang nanya QnA yang nanya QnA ya kalau ya makan semua yang nanya yang nanya yang nanya yang nanya ya kalau misalnya rumah yang nanya ya banyak-banyak sebab coba waktu konsumsi gue lagi tidur nih yaudah oke bahasa apa tadi jadi lupa nih coba ulang-ulang bahannya aduh kaya-kaya dulu dong oh treasure oh treasure cuy ini treasure yang apa namanya mencabuti black ini di apa lo yang ditandai rilis yang baru 2021 kalau nanti fontnya lo liat mas mas udah aman gak aman-aman nah ini ada projek kayak emoteknya kelajar-kerajaan dinasti 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 apapun itu ini lo boleh koleksiin ini cuma buat tangannya dan disini ternyata pressornya S paling pangkukannya agak beda ya lo pengen itu tidak ya kalau rupang itu agak sikit dan agak silpit ternyata gaji ngalir tumpah timku ini tadi itu mbak berapa Nah ini dari temen gue, Om Erick thank you Ini apaan sih, repot-repot banget ya Angkong nih, ini angkong nih Ini dari Tracer juga Gua gak tau, disertnya ini yang US atau Jepang Gua gak harapnya Jepang nih Menurut tau ya, US atau Jepang? Jepang sih ya Jepang, Jepang, Jepang sama US? Jepang, oke ya Sip, sip, sip Oh ini Tracer is called golden magazine founded in January nih Kalau yang gak tau Tracer itu sainsnya dari tanggal berapa? Komen gak? Komen? Komen? 19.81 19.81 19.81 Ya, itu si foundernya itu dari Erick Swenson Yang gak tau Tracer itu Erick Swenson dari 1981 Tracer Dan lambangnya ini selalu begini Bukan? Bukan ini? 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 Sampai ini? Bukan ini? Ini, lihat nih Oh, apa sih? Apa sih? Asik kan? Asik kan? Bener-bener Karena ada Sampai Jepang, 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 Jepang Gila ini? Desainnya keren banget cuy! Kalian keren Ini tanggal-tanggal Ada kanji-nya masih ini? Ya Ini segel resmi ya? Bukan Tracer, Tracer am Apa namanya? Backpack-backan ya? Seluruh cuman Bukan ini? Amerik, thank you Angkow ini thank you banget Ini bener Angkow ya? Angkow nggak bisa di-cendingan bagi Jepang Dan ini bukan Angkow Itu enaknya kalau itu rumah nama Chinese Atau yang beneran punya usaha Banyak ini Semua macam bilang Gila Misalnya gitu Ngecilat aja hidupnya Gila 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 Bukan tertarakan Gila Bukan Bantu yang terselangin Itu Bantu Bantu yang terselangin Bantu yang terselangin Sekarang 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 Siap Oh God Why can't my boyfriend skate? Oh kenapa cowoknya gak bisa main skate? Gitu gak sih? Gitu Jadi lu kalo mau ketemu-temu cewek-cewek kece Sini kayak ada figur cewek ini kayaknya Gua usur infram Infram dong Tolong dong Gimana gimana Coba infram dikit dong Boleh ajak dong Biar agak Gak Gak Dengerin bacot gue Terus review Gitu Gak apa gak apa Infram aja Salah satu aja Menurut lu kalo cowok Polosan aja Atau cowok skate itu Menurut lu keren apa engga Gitu aja Gua cuma infram Cuma sekian dari tua Boleh Masukkan kalian dong Jangan sampai konton Coba masukkan aja Gua sama khensur Sebenih Gitu Gak apa Gitu Gak mau nih Gak mau Gak mau Gak mau Serius Gak mau Gak mau Gitu aja Gak apa Oke gak mau Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa ini udah jalan 36 menit 24 titik oke thank you super thank you gas video good banget yang anggur tadi ya ini dikampur-kampur yang anggur aja ya ini udah dikampur ya ini udah dikampur ya ini udah dikampur dan dikampurin nih nih wuuu ini produksi mana nih RK Aircraft ini yang brandingan Aircraft dan di Ambasador yang gila beneran putar udah sebenernya sebelum on sebelum on ini gue udah nyoba tadi cuy sekalian air ya kok gak di endorse tapi gue tadi coba aja punya si Adir yang udah fruit ini kan sebelahnya kalau gitu kan agak bumi itu bahasanya kita ngejak hidupnya aman lo mau tau ini redi nya dimana? langsung aja dulu di live platform live platform Cilandang, gak tau di live platform aja bisa nampak langsung, asli ini yang nampak bisa namanya My Lady ini RK ya? oh aircraft, sudah sudah aircraft oh, udah deh nyantai ya yang closing nya nyantai eh besok gimana ya? ketemu yang nongkoli sama satu gue lagi ya? ini udah? besok barangnya udah ya? besok oh besok, pokoknya gitu aja cuy thank you yang udah ngeliatin vlog gue atau review barang gue nanti mungkin kita ini dulu lah, kita proses dulu, mungkin besok naiknya di Youtube segala macem thank you yang udah liat, udah gue bacain QnA gak semuanya capek ngeliat gue, lidahnya gitu ya kan kalau mungkin kasih nomor WA gak apa-apa deh, gue bacain semua tuh CWA WA! WA paling penting, kadang gue jomblo santai santai dong lo tadi siapa Anissa ya ngeliatin umur gue umur 36 tapi keliatannya masih umur 27-28 awet muda emang orangnya gitu segala macem siapa lah, oh violet, belum-belum violet nih, closing nih violet oh, gue kenapa kayak gitu mas? violet violet Orlandi kenapa nanyanya nih? biasa nongkrong dimana sama kayaknya sering ke Bandung ya? oh iya, gue sering ke Bandung karena gue sering nengok WA gua disana, segala macem memang gue ada keturunan Bandung-Chinese juga gitu atau orang segala macem karena belum kenal gue memang keliatannya ya Chinese pure gitu kan iya, gue sering ke Bandung dan tadi nanya apa tadi ya? tadi gue lupa sering pulang ke Bandung sama satu lagi nongkrong dimana gitu ya? oh, gue sering nongkrongnya diare vapor celandak kalo lagi kaput banget di rumah ya kan? lagi udah bahas konten selesai editan sama tim gue udah selesai gitu gue pasti kesini pasti ada gue ada temen-temen gue juga dan tim-tim gue pasti ada Sultan ada Justin ada Pace jadi kalo jadi Pace ada Eja ada Eja gitu kadang dia tapi after office hour gitu dicabuti jam 5 ada Adit segala macem ada si Rifqi oh Rifqi sih Fikri eh, Rifqi beneran salah kebalik yaudah gitu aja thank you ya yang udah ngeliatin yang penting apa? lo liat dulu ga usah subscribe subscribe mah plus-plus aja sama gue viewers dulu segala macem yang penting lo comment gue suruh harus berkembang kayak gimana lagi share thank you, share boleh lah plus-plus juga yang penting nikmatin enjoy TV2 oke, peace out dari Rio Tomo Channel Bok Bok